Munculnya intoleransi itu jangan-jangan itu karena banyak ketidakadilannya betul Pak. Mengapa kita dulu mengganti order baru? Karena banyak ketidakadilan. Kok sekarang masih muncul? Ya banyak ketidakadilan memang. Makanya mari kita bekerja membangun keadilan ini kan di berbagai tempat. Saya selalu ngatakan gini loh Pak. Apa Pak Irianto? Apa konsep Bapak untuk mengubah negara ini? Oh begini, 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 oke. Sesudah dibawa ke DPR kita harus kemudian. DPRnya enggak mau. Para guru besar yang hadir pada tercengang dengan jawaban dari Menko Polhugam Mahaput MD yang merespon pertanyaan dari salah satu dosen yang mempertanyakan mungkin salah satu penyebab radikalisme adalah ketidakadilan. Mahaput lalu membenarkan hal itu. Kita menggolengkan order baru karena ketidakadilan dan itu masih terjadi sampai saat ini. Kata Mahaput MD. Mahaput MD juga mengutip kata Imam Al-Ghazali yang mengatakan rakyat itu rusak karena pemerintahnya rusak. Rakyat itu rusak, kenapa pemerintahnya rusak? Kenapa pemerintah rusak? Karena intelektualnya rusak yang menjadi penasehat, menjadi tukang survei, menjadi pengbuat fatwa. Kenapa intelektual bisa rusak? Profasadil ulama bihubbil, mal, wal jah. Intelektual rusak itu karena dia gila kendudukan dan gila harta. Problem kita itu demokrasi kita sekarang ini demokrasi jual beli. Oleh sebab itu banyak politisi yang tidak mau ada undang-undang pembatasan uang itu karena nanti mau beli. Terjadi tolak tarik antara demokrasi dan nomokrasi. Kita mau membangun negara, yuk. Kita buat kebebasan. Buatlah kebebasan. Perjalanan, mau mendirikan partai, boleh. Berorganisasi apa, boleh. Ormas boleh, apa? Silahkan. Ini demokrasi. Eh, berekspresi apa saja, boleh. Menulis apa saja, boleh. Tetapi kemudian demokrasi yang terlalu bebas itu sering menyebabkan terjadinya situasi anarkis. Karena demokrasi orang merasa bisa berbuat apa saja. Maka di situ kemudian ketika kita melakukan tindakan namanya itu nomokrasi. Demokrasi itu kebebasan. Memokrasi itu tindakan untuk membatasi orang agar tidak terlalu bebas. Nah tugas kita itu sebenarnya mencari keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. dan kadang-kadang itu menjadi masalah ketika orang melakukan keributan atas nama demokrasi lalu datang aparat nangkap demi nomokrasi nah itu didemo dan sebagainya. Nah padahal kita harus membangun keseimbangan itu sehingga kesadaran kita itu harus dibangun bagaimana membangun apa namanya Pancasila itu dalam keseimbangan seperti itu agar tidak selalu disalahkan. Bahwa ada kesalahan itu sudah pasti. Makanya ada politik proses politik pengawasan ada hukum dan sebagainya. Hukum itu berlaku bagi rakyat berlaku juga bagi aparat yang melanggar. Nah itu. Ada juga kebebasan dan toleransi. Karena ini bebas selalu toleransi menurun. Terjadi diskriminasi. Saya ini mayoritas. Orang yang minoritas dipersekusi. Orang yang beda pendapat dihajar. Maka sebenarnya tindakan intoleransi itulah yang menjadi akar dari radikalisme. Radikalisme itu apa sih? Radikalisme tindakan atau langkah pemikiran dan langkah yang sangat mendasar untuk membongkar akar sebuah sistem. Apakah itu bagus? Bagus. Dulu Bung Karno itu memerdekakan Indonesia karena radikal. Dia punya paham radikal. Sistem kolonialismenya harus dibongkar. Lawan. Nabi Muhammad itu dulu radikal. Jahiliyah itu tidak bagus. Bongkar. tetapi radikalisme dalam arti hukum kita sekarang yang kita pakai di dalam hukum itu radikalisme adalah sebuah tindakan untuk membongkar sesuatu yang sudah disepaketi bersama dengan cara melanggar prosedur konstitusi. Loh kok gitu pak? Artinya ya di dalam hukum itu ada apa yang disebut arti stipulatif. Arti stipulatif itu arti yang diberikan oleh hukum. Ini kok kamu bilang radikal radikal itu kan ada yang baik ada yang jelek. Nah menurut undang-undang yang dikatakan radikalisme itu yang mau melawan sistem yang sudah ada tanpa melalui konstitusi. Merusak. Membongkar ke akarnya. Redik akar. Nah apa bentuknya? Menentang ideologi negara. Menentang NKRI tanpa melawan hukum. Kalau mau mengganti ideologi negara kan boleh asal tadi ikut pemilu bikin kekuatan secara radikal tanpa ikut prosedur. melawan pemerintahan yang dengan cara konstitusional padahal ada prosedur yang konstitusional. Nah itu yang sebut radikal. Dalam kaitan dengan pemahaman keagamaan sering radikalisme itu tindakan seperti itu yang muncul dalam tiga bentuk. Bentuknya itu satu takfiri. Selalu menganggap orang lain itu kafir. Salah. Masuk neraka. Itu takfiri. Radikalisme pada tingkat yang pertama. Tapi itu tidak berbahaya hanya benciannya pada orang lain. Kan ada satu kelompok masyarakat gitu ya punya masjid sendiri kalau ada orang yang bukan golongannya sholat di situ diusir. Atau kalau terpaksa sholat di situ tidak berani mengusir nanti dicuci. Tempat itu. Ini orang itu tadi salah beragama diusir. Atau tidak mendekati karena beda. Itu takfiri namanya. Lalu ada yang kedua jihadis. Radikalisme itu. berapa jihadis itu. Yang berbeda dengan kita bunuh munculah teroris itu. ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Halub Daulah, Jamaah Islamiyah. Itu jihadis. yang sekarang banyak di penjara orangnya itu. Baik di Guangkanamu maupun di berbagai negara di dunia ini banyak penjara-penjara kaum jihadis ini. Lalu yang ketiga wacana. Jadi masuk satu takfiri. Tidak maulah. Saya tidak mau ketemu Pak Iyos itu beda dengan saya itu takfiri namanya. Tidak cocok dengan saya. Tidak satu barisan. Takfiri. Tapi tidak mengganggu. Lalu yang jihadis itu karena beda. Bunuh. Lalu ada yang ideologis. Apa? Mempengaruhi pemikiran. Datang ke sebuah masjid. Dia bikin pengajian sendiri dibina orang untuk melawan ideologi yang saya melalui wacana. Itu salah. Itu ada burung Garuda itu berhala. Wajib dihancurkan. Hormat pada merah putih itu. Itu bertentangan dengan agama. Nah begitu itu wacana masuk ke anak-anak kecil ke ibu-ibu yang diajak pertemuan di hotel diberi ceramah-ceramah begitu. Itu yang halus. Nah saudara itu semua bagian dari radikalisme. Jadi terjadi di sini bagaimana kita memberi kebebasan tapi muncul tindakan intoleran radikal terhadap itu. Saudara saya ingin tegalkan sekali lagi bahwa radikal itu bisa baik bisa jelek tapi menurut arti hukum undang-undang nomor 5 tahun 2018 radikalisme itu adalah tindakan untuk mengubah sistem yang sudah benar sudah disepakati secara konstitusi tapi melalui cara di luar jalur konstitusi itu yang namanya radikal bukan kita tidak mengerti bahwa radikal itu penting mengubah masyarakat ya dulu Nabi Muhammad Bung Karno Karl siapa itu kan dengan radikalisme tetapi di dalam hukum ada bagian-bagian dimanapun di dunia ini tidak boleh ini boleh ini dan seterusnya nah secara sekalian ada lagi analis anarkisme dan penegakan hukum menjadi masalah kalau kita ada orang anarki lalu ada penegakan hukum terjadi korban gitu lalu dianggap negara melanggar HAM kadang-kadang orang tidak tahu tuh pelanggaran HAM itu apa sih gitu misalnya begini ada orang membunuh orang di tengah hutan enam orang dibunuh dengan kejam dicincang matanya dicungkil gitu terus ada orang dianiaya dikurung tidak sampai mati dijadikan budak sudah lah kalau orang tidak ngerti yang ini yang membunuh enam orang itu dianggap pelanggaran HAM berat yang ini pelanggaran HAM ringan beda di dalam hukum ini kejahatan berat namanya kalau pelanggaran HAM berat itu ke pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kalau orang dengan orang itu namanya kejahatan oleh sebab itu saya katakan di era pemerintahan sekarang ini sejak tahun 2014 sampai sekarang ini tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia apakah ada kejahatan berat banyak kan beda pelanggaran HAM berat itu arti stipulatifnya yang penting sehingga ketika saya katakan itu kata Komnas HAM bukan pelanggaran berat orang lain yang tidak mengerti hukum bilang masa itu tidak berat membunuh sekian orang kalau yang melakukan itu tidak terstruktur direncanakan oleh aparat oleh pejabat itu bunuh nanti cara membunuhnya begini mayatnya dibuang begini itu pelanggaran HAM berat kalau itu direncanakan oleh aparat meskipun korbannya satu ada pun 50 orang dibunuh jadi caranya orang sipil itu kejahatan berat tapi bukan pelanggaran HAM berat menurut hukum karena pelanggaran ham berat itu beda dengan kejahatan berat nah yang begini yang kadangkala menimbulkan masalah karena tidak sepaham dulu tidak faham tidak difahami bersama apa kata hukum mengenai radikalisme apa kata hukum mengenai pelanggaran ham berat apa kata hukum mengenai kejahatan jadi saya bilang begini malah diketawain oleh orang yang tidak pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu beda pelanggaran HAM yang diatukan oleh rakyat terhadap rakyat lain itu namanya kejahatan kalau pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat terhadap rakyatnya dan itu sengaja dengan terstruktur sistematis itu namanya pelanggaran HAM berat kan hanya itu cara menjelaskannya gitu nah saudara persoalan apakah itu dihukum sedua-duanya dihukum cuma istilah hukumnya itu berbeda sehingga ketika kita meletakkan sesuatu meletakkan sesuatu terhadap kasus ini kasus apa sih oh pelanggaran HAM berat oh ini kejahatan kejahatan berat kejahatan biasa kriminal namanya ini kriminal yang itu pelanggaran HAM berat pinuse itu pelanggaran HAM berat membunuh rakyatnya Idi Amin dan banyaklah yang melakukan seperti itu nah sudah sekalian oleh sebab itu saya akan masuk saya katakan saudara kita siap menerima kritik mengkritik itu boleh tidak boleh ada represi langkah-langkah penegakan hukum terhadap orang yang melakukan kritik tetapi ingat kalau pemerintah menjawab itu bukan arti bukan anti kritik kalau dikritik menjawab jangan ada orang bilang gini lalu kita bilang salah kamu lalu dibilang lo pemerintah anti kritik kritik balas dengan kritik juga yang tidak boleh itu represif oleh sebab itu kalau saya kritik saya layani Anda apa datang kalau saya salah saya akui salah tapi kalau Anda salah ya berhenti dong karena tidak boleh kritik itu direpresi dengan hukum saya ingin menanggapi tadi tentang tantangan tantangan saat ini di Indonesia di dalam implementasi Pancasila tadi dinyatakan berbagai faktor pertama intoleransi kemudian radikalisme dan sebagainya sebagainya ya itu memang realita atau fakta yang ada tetapi ketika kita lebih berpikir secara mendalam lagi mungkin masih perlu dipertanyakan dalam pengertian mengapa kok begitu marak atau banyak muncul fakta-fakta seperti itu artinya bahwa mungkinkah ada unsur rasa keadilan yang mereka belum merasakan belum mereka capai sehingga mungkin timbul satu kecemburuan-kecemburuan sosial ekonomis dan sebagainya sehingga memicu rasa ketegangan-ketegangan sosial antagonisme sosial sehingga muncul rasa intoleransi itu sehingga berimplikasi kepada apa radikalisme bahkan mungkin memuncak pada terorisme itu ini ini sebagai pemantik pemikiran kita artinya pemerintah perlulah perlukah memikirkan adakah masih ada unsur yang hilang itu rasa keadilan itu kemudian yang kedua sekarang kita mungkin tahu di seantero dunia ini dunia negara manapun ini sedang menghadapi gejolak gelombang dampak dari revolusi 4.0 nah sekarang misalnya kalau di Jepang sekarang sudah mengantisipasi dengan apa yang disebut dengan society 5.0 dimana sebuah konstruk sosial yang sedang dirancang sebagai satu sistem sosial yang virtual yang bisa melindungi masyarakat Jepang dari kemungkinan disruption itu pertanyaannya adalah ketika Jepang sudah seperti itu mereka tetap getol dengan nilai-nilai kearifan lokalnya atau nilai-nilai keluhurannya sekarang pertanyaan bagi saya adalah Indonesia mau kemana ketika menghadapi persoalan yang sama itu menurut himat saya adalah bahwa ada satu aset yang mungkin tidak dimiliki negara-negara lain yang tentu ini akan merupakan suatu basis bagi kekuatan bahkan ketahanan nasional kita yaitu nilai kearifan lokal nah apakah pemerintah kemudian ke depan memiliki satu apa satu konsep bagaimana memberdayakan nilai kearifan lokal kita seperti halnya seperti di Jepang ini tetap menjadi basis pengembangannya itu basis bagi kekuatan ketika kita menghadapi gelombang-gelombang disruption akibat dari revolusi industri 4.0 ini yang mungkin apa perlu kita pikir bersama bahwa kearifan lokal merupakan sesuatu aset yang sangat besar dan potensial cuman kita belum memperdayakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Prof Prof Mahmud yang saya hormati pendapat asal beda itu mungkin salah satu runtuhnya surya negeri ini apakah akan mengikuti demokrasi Jobiden atau demokrasinya Xi Jinping atau demokrasi Pancasila tadi kalau iya itu demokrasi Pancasila seperti apa yang kedua pada saat kami ketemu para legislator itu anggota Dewan dan juga pimpinan daerah dia katakan musti nyalon itu harus ada uang nyalon kepala darah nyalon anggota DPR mesti ada uang sehingga politik uang itu memang terjadi dan mungkin mayoritas pertanyaannya kenapa Prof Mahmud politik uang itu gak bisa diberantah dan yang kedua kenapa sih kita harus kampanye yang berbulan-bulan tidak cukup setengah bulan satu bulan yang dimana disana akan menggerakkan uang itu sendiri yang ketiga ada wacana saya juga sempat diskusi bahwa sekarang ini kan perkembangan infrastruktur sangat luar biasa pembangunan fisik sangat luar biasa sehingga Bapak pembangunan sumber daya kalau boleh itu untuk Pak Jokowi sudah kita rasakan saya sendiri ke Jakarta naik mobil pertanyaannya adalah ada gak pintu sebenarnya Pak Jokowi itu untuk periode ketiga atau diperpanjang ada gak pintu itu karena di masyarakat terus ada diskusi yang terakhir Pak Mahmud katakan bahwa tidak boleh disalahkan aturan yang sudah dibuat oleh pemimpin yang lalu dengan demikian pertanyaannya adakah di Menkur Polhukam yang sebelumnya aturan wabung yang lain yang mana Pak Mahmud bisa mengatakan ini tidak salah mohon kami diberi informasi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irianto Guru Besar Pancasila ya betul Pak munculnya intoleransi itu jangan-jangan itu karena banyak ketidakadilannya betul Pak mengapa kita dulu mengganti order baru karena banyak ketidakadilan kok sekarang masih muncul ya banyak ketidakadilan memang makanya mari kita bekerja membangun keadilan ini kan di berbagai tempat saya selalu katakan gini Pak Pak Irianto apa konsep Pak untuk mengubah negara ini oh begini 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 oke sesudah dibawa ke DPR kita harus DPRnya enggak mau gimana Bapak misalnya ini pemerintah itu kemarin saya lah resmi nyampaikan bagaimana kita sekarang buat undang-undang perampasan aset apa perlunya perlunya kalau orang diduga melakukan keuangan mencuri kekayaan negara sebelum proses Pak Adilan ambil aja itu dulu ada proses pidana pidana jalan diselesaikan dari secara perdata agar hartanya bisa diambil saya juga ngajukan undang-undang pembelanjaan uang kartal yuk kita buat undang-undang pembelanjaan batasi kalau Pak Yos Yohan mau berbelanja ke bank barang yang nilainya lebih dari 100 juta itu bayarnya harus lewat bank karena akan diketahui dia itu ambil uang dari mana dan dibayarkan kemana selama ini orang korupsi itu pakai koper enggak bayar bank hakim hakimnya disini koruptornya disini bawa tas yang sama nanti tasnya ditukar ini di pesawat kamu tas ini kamu tas ini yang satu isi uang satu isi kertas kosong nanti pulangnya udah bawa uang enggak lewat bank disimpen lagi nah sekarang perbelanjaan itu harus lewat bank di Papua itu ada uang keluar dari bank ratusan miliar keluar dari bank resmi ditaransfer oleh pemerintah pusat nih sekian triliun sekian ratus miliar diambil belanjanya enggak jelas kemana karena enggak lewat bank sehingga enggak bisa diperiksa oleh BPK nah kita membuat undang-undang itu tapi kita anggap mekanisme politiknya harus lewat DPR DPR wah ini belum perlu oh ini tidak setuju dengan berbagai ini kan kita tidak bisa maksa Pak itu yang saya katakan berdemokrasi itu harus bersabar enggak bisa Pak Mahmud enggak diem tapi kita enggak boleh masuk ke sana kalau pengadilan memutuskan orang kata masyarakat ini salah kalau cuma dihukum satu tahun tapi pengadilannya hukumnya satu tahun hanya masa percobaan kan kita enggak boleh ikut campur ini demokrasi demokrasi itu ada poros-poros kekuasaan yang punya kewenangan terbatas nah itulah kalau kita mau memilih demokrasi itu harus sabar seperti itu tapi sampai itu mari kita tata legislatifnya mari kita tata yudikatifnya tata eksekutifnya tata rakyatnya tata rakyatnya karena kalau kata maaf nih kata Imam Al-Ghazali itu rakyat itu rusak karena pemerintahnya enggak benar pemerintah enggak benar karena Anda intelektual itu enggak benar membikin fatwa pesanan pendapat ilmiah yang dibayar itu kan karena intelektual enggak benar kata Imam Al-Ghazali itu rakyat itu rusak karena pemerintahnya rusak kenapa pemerintah rusak karena intelektualnya rusak yang menjadi penasehat menjadi tukang survei menjadi pembuat fatwa kenapa intelektual bisa rusak wafasadil ulama bihubbil mal wal jah intelektual rusak itu karena dia gila kendudukan dan gila harta apapun dia jual oleh sebab itu ada intelektual tukang ada intelektual sungguhan kalau ulama ada ulama usu ada ulama yang baik ulama hasan nah saudara berdemokrasi itu harus bersabar saya tahu saya tahu maksudnya bagaimana di Jepang menyiapkan tradisi kearifan lokal untuk menyongsong era revolusi industri kelima sekarang kita nyebut revolusi industri keempat 4.0 Jepang sudah mulai ancang-ancang kelima saya cerita sedikit 3 atau 4 tahun lalu saya ke Jepang datang ke sebuah pura di sebuah liburan banyak orang Jepang datang pelajar-pelajar pelajar-pelajar itu lalu disana ambil semacam undian di tempat itu ada patung Buddha ambil undian ada yang nangis 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 beneran ada yang berteriak-teriak saya tanya itu apa itu karena dapat kertas bahwa tahun ini dia akan gagal yang itu tahun ini akan sukses dia masih percaya yang kayak gitu di Jepang kenapa kearifan lokalnya tumbuh berkembang meskipun teknologinya tinggi dia masih percaya pada tahayul tahayul seperti itu adabnya bagus kalau ada kita sopan sekali gitu nah kita di Indonesia bagaimana kita sekarang juga menyadari kearifan lokal itu menjadi penting oleh sebab itu di bidang hukum kita kembali ke restoratif justice hukum itu bukan untuk menghukum memenderitakan orang tapi untuk membangun harmoni dan ketertiban kerukunan dan kedamaian di dalam masyarakat sehingga kalau yang kecil-kecil peranggaran kecil didamaikan lah itu kan surat edaran jaksa agung kan gitu Pak jaksa agung buat peraturan jaksa agung MA buat peraturan MA sampai delapan peraturan Polri mulai SLE 5 jaman Pak Badru dan Haiti sekarang ada lagi maunya hukum itu membangun kedamaian itu kearifan lokal itu tadi nah banyak nih cerita kearifan lokal tentang hukum ini tapi waktunya kita tidak cukup kapan kita atau bagaimana kita menyongsong era industri kelima masyarakat industri kelima atau keempat apakah kita sudah memikirkan kearifan lokal iya di dalam program-program kita itu sudah bicara kearifan lokal itu harus ditumbuhkan kapan itu jangka waktunya apakah itu ditulis ditulis di dalam rencana menyongsong Indonesia mas tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka itu sudah dihitung sekarang kita punya perguruan tinggi sekian punya insinyur pertanian sekian punya ahli pesawat sekian ini tahun 2021 sekolah kita sekian universitas kita sekian penduduk kita pendapatannya sekian nanti tahun 3035 pendapatan per kapita sekian nanti tahun 2045 kalau tidak ada halangan kita sudah menjadi Indonesia emas apa itu ukurannya dengan revolusi industri ini ukurannya itu ya di dalam pembukaan undang-undang dasar dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai ke apa ke kemerdekaan Indonesia yang merdeka satu merdeka bersatu merdeka bersatu ini kalau mau nyongsong Indonesia emas tadi yang kaya yang saya tulis tadi cuma tidak saya bacakan geografinya seperti apa demografinya seperti apa itu kaya kita merdeka bersatu berdaulat mampu mengatur diri sendiri tidak tadi apakah kita mau ikut China atau mau ikut Amerika mau ikut apa gitu berdaulat kita menentukan jati diri kita sendiri di tahun 2045 itu adil baru makmur itu gambaran Indonesia masa depan kalau ini ini hitung ada hitungan ilmiahnya McKinsey misalnya sudah menghitung itu Preswaterals Cooper juga menghitung seperti itu 2045 jadi nih saya nanya sekarang sekian nanti anaknya yang sekian tingkat kesehatannya begini dihitung semua tambangnya sekian industri sekian 2045 Majadine Indonesia menjadi negara terbesar ketiga atau keempat satu Cina dua Amerika tiga India maksudnya keempat atau kelima empat Jepang atau Indonesia di tahun 2045 itu sudah menghitung dengan geopolitik ada ada perencanaan seperti itu kita ini sudah pintar pintar sudah bikin seperti itu ngitung dari waktu tahun sekian ada apa ini terjadi apa bocornya dimana sudah dihitung semua karena kita sudah pintar punya sumber daya manusia yang hebat untuk menghitung ini cuma nanti bisa bocor kalau intoleransi merasa benar sendiri tidak suka terhadap perbedaan itu berkembang berkembang tidak akan bercapai makanya syaratnya merdeka bersatu merdeka bersatu berdaurat adil dan makmur Pak Agus dari MWA ya demokrasi Pancasila tadi sudah saya jelaskan kenapa setiap sekarang setiap calon harus ada uang ya itulah Pak problem kita itu demokrasi kita sekarang demokrasi jual beli oleh sebab itu banyak politisi yang tidak mau ada undang-undang pembatasan uang itu karena nanti mau beli kira-kira begitu orang mau calon tahun sekian mengumpulkan uang sekarang secara tidak saya tangkap karena tingkat kita kata pelituh tadi kalau pendapatan ekonomi kita mesti sekian kalau Pak Budiono itu di dalam pidato guru besarnya itu kalau pendapatan kita masih di bawah 5.500 per kapita jangan harap demokrasi itu tumbuh pas dijual beli kata pelituh tadi sekarang berapa pendapatan per kapita kita hitung aja dari situ perlu berapa tahun untuk sampai ke sana tidak ada demokrasi jual beli itu tadi kemudian saya kira itu Pak mengapa kampanye berbulan-bulan ini lagi contohnya pemerintah itu usul pemilu itu diadakan bulan Mei maksudnya apa biar karena kalau diadakan Februari bulan Juni harus sudah mulai pemilu karena menurut undang-undang kegiatan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum pemutahan suara kalau pemutahan suaranya Februari berarti Mei atau Juni sudah mulai pemilu mulai pendaftaran mulai apa namanya seleksi partai apa terus ini rame terus maka pemerintah dan kampanye lama nih berbulan-bulan maka pemerintah diundur aja yang penting tanggal 20 Oktober Presiden sudah ganti maka pemilunya adakan bulan Mei saja nanti begitu ini bulan Mei kampanyenya diperpendek minta ke pengadilan kalau terpaksa berperkara ke MK dari yang semula satu bulan bisa diselesaikan dua minggu kalau ada putaran kedua disediakan ruang waktu sekian sehingga 20 Oktober ganti tapi tidak setuju itu sekarang masih ribut saya bilang silahkan aja bicarakan kan saya tidak boleh memutuskan iya atau tidak itu DPR KPU pemerintah mendaki bicarakan kalau kita sudah rasional dengan hitungnya sehingga Bapak bicara kenapa kampanye berlama-lama ini alasannya kenapa kita mengajukan pemilu itu mendekati pelantikan kita usah terlalu lama kesini terlalu lama kesini ini rawan tapi oke itu urusan DPR kita katakan pemerintah tidak ngotot tapi yang penting lalu menjawab pertanyaan Pak Agus yang ketiga apakah ada pintu untuk presiden tiga periode pintunya itu politik partai politik dan MPN kalau presiden sendiri sudah memerintahkan kepada kami siapkan pemilu tahun 2024 jangan berpikir tidak ada pemilu agar periode konstitusional itu berjalan nah dari sini sudah dirap jawabannya bahwa kalau presiden minta pemilu tahun 2024 dan presiden selalu menekatkan segera tetapkan jadwalnya agar tidak ribut seakan-akan kita ini tidak mau pemilu nah tapi Pak politik itu ada di MPR ada di partai kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar menurut undang-undang dasar yang menetapkan begitu-begitu itu MPR bukan pemerintah nah kita lihat kalau Bapak tanya sikap pemerintah pemilu tahun 2004 2024 tidak ada pengunduran ini sikap presiden yang disampaikan kepada kita semua dan itu sudah kita buktikan kita umumkan kita ngunukkan jadwal pemilu ya silahkan aja sekarang politiknya Bapak Anda bisa bertanya apakah Pak Mahfud setuju kalau masa jabatan presiden ditambah itu tidak perlu persetujuan saya itu urusan politik disana saya tugasnya pemerintah melaksanakan undang-undang dasar yang ada sekarang tidak ada perpanjangan kalau nanti tiba-tiba di tengah jalan harus diperpanjang ya kita tidak saya misalnya tidak boleh bilang ya atau tidak itu urusan MPR dan partai-partai dan presiden sudah jelas sikapnya soal itu Pak sudah setengah satu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati